Nah, udah, kalau gitu jangan tantamah, bintang aja, siap. Langsung bintang aja. Kamu langsung masuk pendidikan. Langsung masuk pendidikan. Terima kasih, Bapak. Langsung masuk pendidikan. Ini kamu ke... Rezeki takkan pernah tertukar, menjadah-wajadah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin itu kata layak untuk seorang pemuda bernama Rapi Atiyah. Mengapa tidak? Beginilah yang terjadi kepada seorang pemuda ini langsung ikut pendidikan bintang Rathani Adi tanpa tes. Padahal awalnya dia ikut tes seleksi temtama Tani Adi. Namun sosok-sosok pemuda berusia 21 tahun ini membuat keplas setab Tani Angkatan Darat ke asa Jenderal Dudung Abdurrahman tak gejuk. Sebab pemuda yang hendak ikut tes temtama Tani Adi itu menguasai banyak bahasa asing. Tak kaleng-kaleng dia mampu menguasai lebih dari 4 bahasa asing. Dia mampu berbahasa Perancis, Italia, Sepanyol, Portugal, dan Inggris. Dengan lugas dan jelas, Rapi pun membeberkan identitasnya. Dia menjelaskan nama lengkapnya adalah Raffi Atiyah. Saat ini dia berusia 21 tahun. Rapi merupakan kelahiran 10 Maret 2002. Dia tinggal di Lebak, Banten bersama kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Margono dan ibunya bernama Siti Rukoya. Setelah mengetesnya berbicara dengan banyak bahasa asing, Jenderal Dudung pun langsung takjub. Jenderal Dudung pun langsung takjub. Jenderal Dudung pun langsung takjub. Jenderal Dudung pun langsung memberi perintah agar Rapi langsung ikut pendidikan Bintara TNI AD. Tak cuma itu, Jenderal Dudung juga memerintahkan agar Rapi tak usah ikut tes, alias langsung masuk pendidikan Bintara TNI AD. Saya menguasai bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Italia, bahasa Arab, juga keahlian bila diri boxing, kesenian debus, dan juga keahlian komputer. Karena kebetulan saya berasal dari jurusan teknik komputer dan jaring. Bapak atau ayah ke playset di kamar mandi dan beliau dibawa ke rumah sakit. Wadah Allah, saat malam Jumat, tepat pukul 10 malam, Bapak mengembuskan lapar terakhir. Rangkat dari situ, saya tekatkan diri untuk terus mewujudkan harapan, mewujudkan cita-cita dan juga wasiat dari almarhum Bapak agar bisa menjadi seorang TNI. Utamanya untuk ibadah, yang kedua adalah untuk mengabdi dengan sepenuh jiwa dan raga Tetap semangat, selalu bersyukur, dan jangan lupa untuk bahagia.